. Balai Konservasi Sumber Daya Alam, BKSDA, Sumatra Barat, Sumbar, menyerahkan santunan kepada empat mahasiswa Universitas Negeri Padang, UNP, yang meninggal dunia saat erupsi Gunung Marapi. Santunan sekaligus penyerahan ansuransi diberikan kepada keluarga mahasiswa saat momen wisuda UNP periode ke-133 UNP yang akan dilaksanakan hari ini, Senin, tanggal 18 Desember tahun 2023, di Auditorium UNP. Kepala Seksi Wilayah 2 BKSDA Sumbar, Eka Damayanti mengatakan besaran santunan Rp10 juta. Dengan rincian dari ansuransi Rp8 juta dan keluarga BKSDA Sumbar Rp2 juta Eka Damayanti mengatakan, sudah hampir seluruh korban wafat mendapatkan santunan, begitu juga korban yang mendapatkan luka dirawat maupun luka ringan. Eka Damayanti menambahkan untuk luka berat mendapatkan santunan Rp14 juta, lebih banyak dari korban meninggal dunia karena butuh untuk perawatan lainnya. Menurutnya, santunan juga sudah diberikan pada korban erupsi Gunung Marapi yang berada di luar Sumbar, Riau. Menurutnya, sejak erupsi Gunung Marapi pada tanggal 3 Desember tahun 2023 yang lalu, pendakian ditutup sampai waktu yang tidak ditentukan. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!